Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum rupa, apaan? Hah? Gak usah pake cendangan? Meskipun kamu tuh sudah menikah dengan Andre, tapi saya tidak pernah mendokin kalau kamu tuh sebagai menantu saya. Ma, mama gak boleh seperti ini, ma. Suka gak suka, Aska sudah resmi menjadi istri Andre, ma. Mama tuh heran ya sama kamu. Perempuan beginian yang kamu jadikan istri. Ma, itu dikarenakan Aska beda dari wanita yang lain, ma. Dia baik, cantik, rajin ibadah. Dan dia gak suka mengumbar aurat, ma. Gak seperti wanita yang lain, ma. Kamu nyendir aku. Mama mau minum apa? He, siapa yang nyuruh kamu bagi saya mama? Ma, kalau mama kesini hanya untuk memperlihatkan sikap mama yang seperti ini, lebih baik mama gak usah kesini, ma. Apalagi mama sampai ajak Sarah kesini, ma. Sarah, tolong dengar ya. Saya dan Aska sudah resmi menjadi suami istri. Tolong jangan ganggu kamu lagi. Eh, mas Andre. Mas Andre gak boleh bersikap seperti itu ya. Aduh, so baik banget sih. Sarah. Saya gak minta kamu untuk ngomong ya. Ini keluarga saya. Dan kamu. Kamu itu berada di luar lingkup keluarga saya. Tolong jangan ikut campur ya. Yaudah Tante, kalau gitu aku permisi. Jangan, Sarah. Kamu disini aja ya, Pemani Tante. Jangan pergi dulu. Sarah. Sarah. Saya minta sama kamu. Keluar dari rumah ini sekarang. Andre berubah jadi benci sama gue lagi. Lo lihat aja nanti, Andre. Oke. Permisi. Sarah. Sarah. Tunggu, Sarah. Sarah. Tunggu. Tunggu, Sarah. 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 Sarah, tunggu Tante, Sarah. 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 Tunggu, Tante. Tante. Aku tersinggung sama omongannya Andre. Lagian ngapain juga sih dipakai kesini segala. Sarah. Tante tetap mau kamu yang jadi istrinya Andre. Tante, itu gak mungkin. Andre itu udah menikah sama perempuan kampungan itu, Tante. Dan Tante lihat sendiri kan. Cintanya Andre itu udah mentok buat dia. Udah. Kita masuk lagi ya. Enggak Tante, aku mau pergi aja. Aku punya cara sendiri untuk dapetin Andre. Cara apa? Udah pokoknya nanti Tante akan tau sendiri ya. Oke, yaudah. Yaudah. Yaudah Tante aku pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Kamu siapa? Aku Lara, anaknya Bunda Aska. Andre gak pernah ngomong bahwa Aska itu janda berenak satu. Eh, jangan pegang-pegang tangan saya. Oma, Lara belum cem tangan Oma. Jangan panggil saya Oma. Karena kamu bukan cucu saya. Andre? Andre? Oma? Oma jangan panggil ayah keras-keras. Andre itu bukan ayah kamu. Aku sudah menganggap Lara sebagai anak aku sendiri, Ma. Mama tuh gak tau ya kalau kamu tuh menikah dengan janda yang punya anak. Andre udah pernah bilang ke Mama tapi Mama gak pernah mau tau, Ma. Kamu itu menolak Sara menjadi istri kamu. Dan kamu lebih memilih Aska yang janda punya anak dan gak jelas rata belakangnya. Sara? Jelas? Belum menikah? Mapan sebagai seorang wanita? Andre minta tolong sama Mama ya. Jangan sebut nama itu lagi di rumah ini, Ma. Andre sudah punya istrinya, Andre nikahnya dengan penuh kasih sayang, Ma. Makanya Andre kamu tuh percayalah sama Mama. Penikahan kamu tuh gak akan bahagia. Karena kamu itu menikahi seorang wanita yang statusnya janda beranak satu. Ma, seharusnya Mama sebagai orang tua mendoakan anaknya yang baik-baik, Ma. Bukan malam jelek-jelekan, Ma. Mama tuh heran ya sama kamu. Dan Mama curiga. Kenapa sih kamu itu selalu melalui Aska? Jangan-jangan kamu tuh diperet lagi sama dia. Astagfirullahaladzim, Ma. Mama kenapa bisa berkata seperti ini, Ma? Andre, kamu itu berubah ya sekarang. Kamu itu sudah tidak menghargai Mama lagi. Dan berani menentang Mama. Itu artinya, kamu itu menjadi anak yang durhaka. Ma, Andre menikahi Aska. Itu dikarenakan Andre merasa bersalah telah menabrak Aska dan juga anaknya, Ma. Dan Aska sempat koma selama tiga hari, Ma. Nah, asal Mama tahu. Ini semua dikarenakan ulahnya Sarah, Ma. Kalau saja aku gak bertengkar dengan Sarah waktu itu ketika aku lagi nyetir, Ma. Aku gak akan tabrak Aska, Ma. Ini karena kita harus kabut dari ayah, Ma. Tidak bayangkan Sarah ini. Makanya... Aska! Aska! Tabrak lagi. Sang-sang-sang! Ya Allah! Ya Allah! Baik! Ya Allah! Mbak! Mbak bangun, Mbak! Mbak! Tolong! Tolong! Ngapain kamu ke sini? Oh, jadi kamu itu nguping ya pembicaraan saya sama Andre. Saya ingetinnya sama kamu. Kalau kamu berani main-main sama Andre dan tidak bisa membahagiakan Andre, lebih baik kamu tinggalkannya dia sekarang. Enggak, Ma. Insya Allah aku akan menjadi istri yang baik untuk Mas Andre. Aku bersedia mengurus dan melayani Mas Andre, Ma. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa sih kamu itu sampai berpisah sama mantan suami kamu? Pasti ini gara-gara kamu kan? Siapa suami kamu? Saya harus tahu latar belakang kamu. Suami saya bernama... Kahar. Saya mengalami KDRT, Mbak. Oh, begitu ya? Ini pasti ulah kamu kan? Karena kamu istri yang gak benar. Makanya suami kamu itu melakukan KDRT. Iya kan? Si! 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 Lepasin aku, Ma! Kamu harus sepuasin di hutangmu! Kamu keren nantang aku! Mas aku gak mau! Kepangin aku! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu sekalian, kalau ada teman kita atau tetangga kita atau siapapun yang melakukan hijrah. Ibu-ibu tahu gak apa itu hijrah? Hijrah itu berasal dari bahasa Arab, hajaroyah juru hijrotan, artinya pindah. Kalau ada orang yang melakukan hijrah dari maksiat kepada toat, jangan diomong-omong. Tugas kita itu kalau ada teman atau siapapun yang melakukan hijrah, kita wajib syukur Alhamdulillah. Dan caranya mengajak orang itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idzatil hasanah. Wa jadil hum billatihi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla ansabilih. Wahu a'lamu bil muhtadin. Artinya ajaklah olemu orang yang tersesat. Ajak, tunjukin, ajak pindah, ajak hijrah. Kemana? Ila sabili rabbik kejalan Allah. Caranya bagaimana? Nah dengerin. Pertama kata Allah kalau ngajak orang itu bil hikmah. Hikmah itu artinya sikap kita. Omongan kita mah kagak ngajak-ngajak tapi sikap kita yang ngajak. Nah kalau misalnya sikap kagak mempan. Nah cara yang kedua kata Allah. Wa maw'idzatil hasanah nasehatin. Kalau bahasa kita maceramain. Tau siain. Kasih tau dengan omongan. Misalnya dengan omongan juga belum kena juga umi. Cara yang ketiga kata Allah. Wa jadil hum billatihi ahsan. Ajak dialog. Ajak bicara dari mata ke mata. Oleh karena itu insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong wanita yang dirindukan syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Aku harus buat Andre membenci askah. Aku punya cara pertamanya. Dengan menggunakan kecoa ini. Sekarang mulai beraksi. Andre. Asuka. Kalian mau meracuni Mama ya? Andre. Asuka. Kalian mau meracuni Mama ya? Mama. Ya Allah. Kamu kan. Yang mau masak makanan ini? Iya Ma. Kamu sengaja meracuni saya ya? Maksud Mama? Ini. Ini apa? Kamu sengaja memasukkan kecoa ini supaya saya keracunan. Iya kan? Untung saya belum memakan makanan ini. Sayang. Kenapa bisa ada kecoa di piringnya Mama? Ya Allah. Aku gak tau Mas. Asuka ini sengaja memasukkan kecoa ini ke dalam makanan Mama. Supaya Mama keracunan. Demi Allah aku gak ngelakuin itu Ma. Kamu kesel kan sama saya? Kamu gak suka kan sama saya? Makanya kamu memasukkan kecoa ini ke dalam makanan saya. Iya kan? Ngaku aja kamu. Enggak Ma. Aku gak ngelakuin itu. Andre. Paksa dia untuk mengakuinya. Untung Mama itu belum makan makanan ini. Kalau enggak kan malah keracunan. Mas bener. Mas aku gak ngelakuin itu Mas. Kamu ini belum membunuh perempuan yang gak bener ya? Yang berkati jahat. Makan sama kamu. Makan. Udah Mama. Udah Mama. Asuka gak mungkin melakukan hal itu Ma. Andre saat mengetahui Asuka Ma. Gak mungkin Ma. Kamu tuh memang gak pernah mendengar apa kata-kata Mama. Terus dari mana datang kecoa ini? Dari mana? Mama. Harusnya kamu tuh membiarkan Mama. Bukan dia. Dan harusnya juga. Kamu tuh mengalahkan dia. Karena dia berusaha untuk melacini Mama. Gak Mas. Mas Adria. Aku bener-bener gak ngelakuin ini Mas. Aku sayang sama Mama. Aku ngomongin aku ini. Ini Mas. Sayang. Sayang. Masya Allah. Masya Allah. Ma. Sayang. Kamu yang sabar ya dalam menghadapi Mama. Memang perlu waktu untuk membuat Mama bisa menerima kamu sebagai menantunya. Ya Mas. Di dalam setiap sholat aku. Aku selalu berdoa sama Allah. Mohon kepada Allah. Semoga Allah bisa membalikan hatinya Mama. Dan Mama bisa menerima aku. Sebagai istri kamu. Dan juga Lara sebagai cucunya. Iya sayang. Aku tau kok. Kalau kamu itu memang wanita yang kuat. Omongan Mama jangan kamu masukkan hati ya. Iya Mas. Duh. Nomor siapa ya ini? Apa jangan-jangan nomornya Mas Kahar? Siapa sayang? Ehh. Gak tau Mas. Ini gak ada namanya. Yaudah angkat aja. Siapa tau penting. Angkat aja sayang. Halo? Halo Aska. Sekarang kamu bilang kamu dimana. Aku jemput kamu sekarang. Ehh. Maaf ini siapa ya? Aska. Kamu jangan pura-pura gak kenal suara aku ya. Halo? 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 Aska. Lalu dimatiin lagi. Siapa sayang? Gak tau Mas. Salah sambung. Suaranya gak jelas gak ada namanya juga. Amboni aku ya Allah. Aku terpaksa berbohong. Mas. Aku boleh nanya gak? Boleh sayang. Mau nanya apa? Mas nikahin aku karena kecelakaan aku waktu itu kan? Atau karena ngerasa bersalah aja? Oke. Awalnya sih iya sayang. Tapi ketika kamu koma selama tiga hari. Aku bernazar. Jika Allah mengembalikan kesadaran kamu lagi. Aku janji kalau aku akan menikahi kamu. Ya walaupun memang dari awal mama memang gak setuju. Tapi pada akhirnya. Aku tetap menikahi kamu. Mas. Jika kamu tau aku siapa sebenarnya. Apakah kamu masih tetap mencintaiku? Apa yang sudah kamu lakukan sama Andre? Sehingga Andre itu tergila-gila sama kamu. Enggak mas. Saya gak ngelakukan apa-apa. Borong kamu. Pasti kamu sudah guna-gunain Andre kan? Seseruah lazim mah. Gak mungkin aku guna-gunain Andre. Guna-gunain kan perbuatan musyrik mah. Alah. Gak mungkin Andre itu malu sama kamu. Kalau gak kamu guna-gunain dia. Itu udah pasti bener Tante. Gak mungkin gak ada apa-apanya sama dia. Eh. Dengerin ya. Perempuan kayak kamu gak usah sosok ahlin pake hijab segala. Paling juga kamu main dukung kan? Iya kan? Aku harus sabar. Apapun yang dilakukan mereka. Ya Allah. Semoga engkau memberikan aku kekuatan untuk bersabar. Ma. Ma. Yang mbak lakukan sama saya itu gak sopan. Terus kenapa? Lu gak suka? Lu tau kan salahan lu apa? Lu itu udah ngerebut Andre dari hidup gue. Iya. Kamu itu menikah dengan Andre bukan karena cinta kan? Saya sangat mencintai mas Andre mah. Boong kamu. Sebaiknya kamu tinggalkan Andre. Saya akan bayar kamu kalau kamu ninggalin Andre. Berapa? Seratus juta? Sebut aja. Gak mas, saya gak mau meninggalkan mas Andre. Saya gak mau ninggalin mas Andre tanpa alasan yang jelas mas. Saya sangat mencintai mas Andre setulus hati saya. Mas Evo. Apa-apaan kamu? Dengerin baik-baik ya. Kalau lu ninggalin Andre. Lu sendiri yang bakal susah. Ngerti? Tuh. Dengerin Asuka. Dengerin. Ya Allah. Aku harus melawan perempuan itu. Atau aku harus mengalah. Bagus. Kamu sekarang harus tekankan dia seperti itu. Tapi awas. Kamu jangan kasar. Karena bahaya untuk kamu. Kamu bisa di penjara. Iya Tante. Hei. Ya mah. Kamu gak masak untuk makan malam? Saya belum masak apa-apa mah. Kamu belum masak. Terus Andre pulau dari kantor. Kamu sungguh makan apa? Ya udah mah. Sekarang saya langsung masakin aja ya. Emang Andre gak bilang sama kamu? Bahwa Andre itu datang kesini bersama temennya yang baru datang dari Australia. Dan rencana temennya itu mau nginep disini. Mas Andre gak bilang mah. Bener-bener perempuan gak berguna ya kamu? Masak perempuan gak masak. Lagi ya masakan kamu juga gak enak. Ya udah kalau gitu mah aku masakin sekarang ya. Nah itu Andre pulau. Kamu disini aja. Biar saya yang bukain pintu. Karena kamu gak pantas untuk menyambut ke pulangan Andre. Ya Allah. Kenapa mama begitu gak sukanya sama hamba. Engkau maha membolak balikan hati. Lembutkanlah hati mama mertua hamba. Bunda. Bunda. Eh iya kenapa sayang? Ini yang nomor 10 aku gak ngerti. Eh yaudah. Lara belajar sendiri dulu ya soalnya bunda mau masak. Tamunya papa ya? Iya sayang. Hehehe. Ma. Aska. Ma. Ma. Eh ada tamu. Hehehe. Ini Rona apa? Masih inget kan ma? Masih dong. Apa kabar Tanta? Baik. Iya. Kamu gimana? Aku baik, aku baik. Ya namanya temen SMA udah lama gak ketemu. Rencananya malem ini mau nginep disini. Karena. Lusa mau ke Australia lagi. Oh begitu. Ya gak apa-apa. Ayo silahkan duduk. Oh iya. Hehehe. Gue panggilin istri gue dulu ya. Nanti gue kenalin. Ayo. Maska. Maska. Aku ruang tamu yuk. Lagi ada temen aku. Aku pengen kenalin ke kamu. Dan rencananya malem ini dia pengen nginep disini. Kok kamu gak bilang mas ada temen kamu mau nginep disini? Aku belum siapin apa-apa loh. Sayang. Tadi tuh aku udah WA kamu sama aku udah telpon kamu. Tapi HP kamu gak aktif sayang. Mas handphone aku sengaja aku matiin. Soalnya banyak nomer telepon yang gak ada namanya telepon ke aku. Ya udah kalo gitu gak apa-apa sayang. Yuk. Ya udah. Ya pokoknya kalo tante nanti ke Australia kesetua aja. Nah. Kenalin ini istri gue. Aska. Ronald temennya Andre. Gawat. Hancur semuanya kalo Ronald tau siapa aku. Apakah mas Andre masih mau terima aku? Jika Ronald cerita siapa aku. Lo kenal sama istri gue? Kamu kenal? Terus dari mana kamu kenalnya? Enggak. Ya jelas lah. Ya jelas lah. Masa-masa. Dia itu wanita panggilan kelas kakak. Aska juga pernah jadi cem-cuman gue. Iya tante. Kenal banget. Oh. Aska apa kabar? Eh. Baik. Nal, Nal. Ternyata lo kenal juga sama istri gue. Dunia tuh emang sempit banget ya Nal ya. Oh iya. Sayang. Ronald ini suka banget minum kopi. Aku minta tolong sama kamu buatin kopi yang paling enak. Ya. Eh. Iya mas. Aku bikinin. Mas Andre juga mau kan? Iya sayang. Aku pasrah ya Allah kalau seandainya mas Ronald cerita semuanya. Apa yang terjadi dengan aku dan dia? Bray. Lo kok bisa nikah sama Aska sih? Lo gak tau dia siapa? Emangnya kenal apa nal? Atau lo tuh tau banget mengenai Aska ya? Gue kasih tau gak ya? Andre tuh gak tau siapa Aska. Kasian Andre. Oke oke. Gue harus kasih tau Andre. Aska itu. Aska siapa? Oke oke. Aska itu wanita panggilan kelas kakak. Ya Tuhan. Andre. Ini bener-bener ketelaluan Andre. Nal lu jangan percanda dong Nal. Aska itu wanita baik-baik Nal. Dia wanita soleha. Bray. Gue bersumpah Bray. Gue tapi sih ngobong sama lo. Lo tau pelanggannya dia siapa? Nih. Orang-orang berduitan tau. Sorry ya. Gue juga pernah jadinya cem-ceman gue. Ini gak bisa dibiarkan. Ma? Ma? Masya, Ma? Ya. Masya. Kotor kamu ya. Ternyata kamu tuh sudah ngobongin anak saya. Dengan berpura-pura menjadi perempuan alim yang baik sok berhijab lagi. Ternyata kamu ini perempuan kotor! ternyata kamu tuh sudah mengendal dondakan dan kamu sudah menjadi si banyak yang mama bilang itu benar mah ah brai gua nggak habis pikir sama lu lu kayak nih kayak tampan pinter keluarga lu baik-baik semua tapi gua nggak habis pikir lu bisa nikah sama Asuka apa jangan-jangan lu ketemu sama dia di karaoke plus-plus stafelah lazim Nal gua kenal sama Asuka enggak seperti itu caranya Nal dulu gua nabrak dia sama anaknya dan lo tahu Asuka itu sempat koma tiga hari dan anaknya terluka parah keren kanan. Gua merasa bersalah. makanya gue nikahin dia buka hijau kamu buku mamamma mah ma stop. mamma astfov危as 我是 bahasa hasia sopensi Mas Anda'' peduli kamu ya? mama Nggak pantas memperlakukan asik seperti ini ma apa lagi Sampai melepas hijab Aska, Kamu pake Aska, kamu pake Aska Andre, kamu tuh udah tau siapa Aska, kok kamu belain dia Mah, mau bagaimanapun juga, Aska tetep istri sah aku mah Dia tidak berhak dibela, dia tidak berhak jadi istri kamu Karena kita keluarga terpandang, dan mama gak mau, dia ada di rumah ini Rumah ini rumah terhormat Malam ini juga, kamu cerahkan diri, cerahkan berpengkotong ini Mah, aku menikahkan Aska, karena Aska yang aku tau, itu adalah wanita baik-baik mah Dan wanita soya mah, aku gak peduli sama masalah lalu dia mah Karena yang aku nikahin, adalah Aska yang sekarang, bukan Aska yang dulu mah Dengar, dengar mah mau baik-baik Kotor, tetap kotor, gak bakal bersih kamu Jika memang hijrah yang aku lakukan Harus penuh dengan ujian Dan aku harus melewatinya Kuatkanlah hambamu Aku gak punya siapa-siapa selain Lara Andre, dan engkau ya Allah Aska, kamu kenapa gak pernah cerita sama aku Kalau kamu pernah menjalani hidup sebagai kupu-kupu malam Aku belum punya keberanian untuk jujur sama kamu mas Tapi suatu saat nanti aku pasti akan jujur dan cerita semua sama kamu Tapi Allah membukanya lebih dulu Aku lebih suka kalau kamu jujur sayang Aku minta maaf mas Aku siap menerima resiko apapun Aku berhijrah Karena aku bercerai dari suamiku Lalu aku kabur Karena dia memaksa aku untuk menjadi seorang kupu-kupu malam Tapi kalau kamu ingin aku pergi Aku akan pergi Aku akan pergi mas Aska Aku tidak menikahi kamu yang dulu Tapi aku menikahi Aska yang sekarang Yang dimana sudah menunjukkan sifat-sifat muslimah yang ada dalam diri kamu sayang Allah akan melihat akhlak hambanya di akhir Di akhir ketika hambanya mau bertawabat Dan juga mau berhijrah dengan sungguh-sungguh Walaupun hambanya itu sebelumnya adalah ahli maksiat Pasti kamu dan keluarga kamu akan menanggung malu mas Karena kamu menikahi seorang kupu-kupu malam Aku tetap mau berjalan bersama kamu sayang Berjalan di jalan Allah Apa kamu gak benci sama aku mas? Apa kamu gak ngerasa hina? Karena kamu telah menikahi aku Lalu bagaimana perasaan kamu ketika kamu tahu Kalau aku ini juga mantan simpanan dari Ronald Aku gak peduli Aska Aku gak peduli Aska Aku menikahi kamu karena Allah Bukan karena yang lain sayang Bagi aku Kamu adalah mutiara Walaupun kamu mutiara yang berada dalam kubangan lumpur Aku gak peduli sayang Sudah berapa lama anak Ronald menjadikan Aska itu perempuan simpanan? Ya kurang lebih setahun Tante Sudah kotor sekali dong dia ya Dan Aska itu prima donanya Aleksina Tante Apa itu? Aleksina Ya Aleksina itu surganya Jakarta Oh my god Di dalamnya semua kemaksiatan ada Ada perjudian Portitusi lengkap Tante Ya Tuhan Sudah tertutup mata hati Andre Dia tetap membela perempuan itu Terlaluan Jangan-jangan Dia bener-bener diguna-guna sama perempuan itu Oke Tante, oke Aku akan bantu Tante Dan aku akan ngomong sama Andre Supaya menceraikan Aska Iya Bantu Tante ya Bujo Andre Tante tuh gak suka sama Aska itu Udah dari dulu Tante gak suka Andre-nya aja gak mau dengar sama Tante Iya Tante Udah Kita jalan-jalan dulu yuk Kemal dulu Gak usah ya say Kita pulang aja yuk Sudah Siapa Allah Zimkara? Kamu denger ya Aku udah bilang sama kamu Aku bakal cari kalian Kemanapun kamu pergi Dan sekarang aku buktiin Kalau aku berhasil nemuin kalian Kak Har lepasin Lepasin Lara Aku dan Lara sudah bahagia sekarang Sekarang kamu pergi Tinggalin aku sama Lara Enggak-enggak Sekarang kamu denger ya Pokoknya Kamu sama Lara harus ikut sama aku Kamu tiga ya Kak Har Lara itu anak kandung kamu Kamu tiga mau celakain dia Sopron malam Ini anak kandung aku Kamu ini anak kandung aku Kamu kan gue bukti malam Bisa aja ini anak orang lain Bapaknya banyak kok Gak Nggak Lara itu jelas anak kandung aku Kak Har Kamu gak usah terak-terak kami. Kalo kamu gak mau ikut aku, dia aku celakain. Oke? Kau nyangka ya? Aska yang celakan alim itu ternyata kupu-kupu malu. Aku benar-benar nyangka Tante. Kok mau sih si Andre sama dia? Karena Andre itu di jampi-jampi. Berarti Andre harus cerain dia dong? Kan Tante sudah bilang sama kamu. Kalo Andre itu di jampi-jampi. Makanya dia gak mau mengusir perempuan itu dari rumah ini. Malah dibelain. Terus itu si Aska dimana sekarang? Tuh, lagi njemput anaknya pulang sekolah. Tante, kalo misalkan bener Aska itu main jampi-jampi. Itu berarti kita juga harus main jampi-jampi juga Tante. Maksud kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aska? Aska? Aska gak ada di rumah. Dia lagi jemput anaknya pulang sekolah. Paling habis jemput anaknya ke layapan. Biasa, cari duit. Sarah? Kamu jangan berani lancar kayak gini ya? Saya bisa tutut kamu. Ngapain kamu cari Aska? Aku mau ajak dia ke Singapura, ma. Mama tuh heran ya sama kamu. Udah jelas-jelas kamu tuh dibohongin sama Aska. Bukan dicerai, malah dimanjain. Eh, mas. Gimana kalo aku aja yang temenin, mas? Kamu ini bukan istri saya. Iya nikahin aku dong, mas. Malah pergi. Sini, mas. Mas, ini rumah siapa? Ya, ini rumah kita lah. Mas, tapi kan kita sudah bercerai. Itu kan mengurut kamu. Sini, mas. Sini. Lepasin aku, mas. Sekarang, apa yang kamu mau dari aku? Aku sudah bertobat, mas. Dan kamu juga seharusnya bertobat. Aku memang seorang kupu-kupu malam. Tapi tidak ada salahnya kalo seorang kupu-kupu malam itu merindukan syurga. Aku lagi butuh uang banyak. Dan cuma kamu yang bisa bantu aku. Tuh! Maaf, mas. Aku sudah tidak bisa. Kalo kamu gak mau, aku bisa ambil ginjal dia. Terus aku jual! Stopir uang kualah sih. Mas, sekarang kamu sudah gila ya? Ya udah. Kalo kamu memang gak mau, kamu ikutin semua kini aku. Mas, mas yang melakukan itu, mas. Udah, udah, udah. Mas! Halo, bos. Iya, bos. Cewek yang bos mau udah ada sama saya. Saya minta 10 juta. Kapan bos mau? Besok? Oke, saya siap. Tapi saya minta DPA dulu. Sini kamu. Sini. Besok, kamu harus temuin langganan kamu. Aska sama Lara kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Belum pulang juga ya? Palingan dia pergi sama laki-laki lain, dan dia takut masa lalunya terungkap. Mah. Aska itu gak seperti itu, mah. Ini pasti ada sesuatu sama Aska dan juga Lara, mah. Aska yang kamu bela itu, otaknya tuh gak beres. Mah. Andre itu sekarang lagi pusing, mah. Mikirin Aska dan juga Lara, mah. Mama jangan bikin aku makin pusing, mah. Mama kau sudah bilang sama kamu. Penikahan kamu tuh gak bakalan bahagia. Kecuali kalo kamu itu nuruti apa kata mama. Untuk apa kamu pertahankan? Penikahan sama wanita yang masa lalunya kotor. Mas. Lara badannya panas. Ya terus kenapa? Kita bawa Lara ke dokter ya. Nanti aku aja yang kasih obat! Masa kamu gak peduli sih mas? Badan Lara panas banget loh. Mas. Aku janji. Sehabis aku bawa Lara ke dokter, aku pasti balik kesini lagi. Aku gak akan kembali. Dan kabur. Aku gak peduli! Sekarang makan! Mereka mau sembuh tuh! Makan! Makan! Masak! Makan! Ya? Lara gak sekolah. Lara musuh sekolah dulu ya. Badan Lara panas banget. Itu pulang aja ya. Makan! 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 Aku gak peduli! Makan! Makan! Apa? Kau bisa? Ya, Andre tuh cinta banget sama perempuan itu. Ya gue sih berhasil mengelabui mamanya sih. Dan mamanya tuh pengen banget kalo gue nikah sama Andre. Ya tapi Andre nya malah nikahin perempuan panggilan itu. Yaudah, kita pake aja cara terakhir. Cara apa tuh bang? Guna-guna. Gue juga tadinya pengennya kayak gitu. Eh, lo belum kena sama bini gue kan? Bini lo sama anak lo yang kabur itu. Tunggu sini ya. Aska? Bang, ini bini lo? Yoi! Bang, ini perempuan yang menikahkan Andre, Bang Mas, jelasin ke aku Apa maksud kamu suruh perempuan ini untuk ngedeketin Mas Andre? Kamu kan tau, aku ini istri sah dari Mas Andre Ini semua cuma kebetulan Dia juga gak kenal sama kamu Dan dia juga gak tau kalau kamu istri aku Mantan istri, Mas Kita sudah bercerai Aku juga gak tau kalau kamu istri Andre Yaudah deh, pokoknya aku sama Lara harus pergi dari sini Oke, nanti malam kamu sama Lara boleh pergi jauh-jauh dari sini Bang, dan ini anak kandung loh Iya Gue bisa manfaatin As sekarang Terima kasih Maska Maaf, maaf gua, salah orang Iya, maaf Maaf ya Kamu ikutin semua kemauan aku Kalau enggak, lara aku puluh. Andre bakal kaget banget setelah dia melihat foto-foto ini. Ya ampun. Sarah ninggal dari rumah, menemui pacarnya. Andre harus percaya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andre. Eh, mama mau melihatkan kamu sesuatu dan kamu harus percaya. Nih, lihat. Aska minggat dari rumah dan menemui laki-laki yang ada di foto ini. Lihat dong, nak. Ini, lihat. Enggak, nak. Andre gak percaya, mah. Aska gak mungkin melakukan hal itu, mah. Kok kamu gak percaya sih? Foto ini buktinya, nak. Kamu lihat dong. Nih, lihat. Mama bisa lihat sendiri, kan, ekspresi wajahnya Aska, mah. Ekspresi wajahnya Aska menunjukkan kalau dia dalam tekanan, mah. Berarti apa, mah? Berarti ada yang memaksa dia, mah. Eh, Andre. Andre. Kamu bunda-bunda sudah diguna-guna, ya? Mah. Andre masih sangat normal, mah. Andre masih waras. Ngomong-ngomong. Foto itu mama dapet dari siapa, mah? Sara. Sara dapet foto-foto ini dari mana, mah? Ya, mana mama tahu. Kalau begitu, Sara tahu di mana Aska dan Lara berada, mah. Kenapa, mah? Karena dia bisa mengirim foto-foto itu ke mama. Sara pasti dalang dari hilangnya Aska dan Lara, mah. Loh, kok kamu malah nyalain Sara, sih? Aku harus pura-pura baik dan menerima Sara. Dan aku akan paksa Sara menunjukkan di mana Aska dan Lara. Ya, aku harus berubah pikiran. Pura-pura baik dan mau menerima Sara. Ma, maafin Andre, ma. Sara enggak salah aku, ma. Sara enggak salah, ma. Sara enggak salah, ma. Sara enggak salah apa-apa, ma. Ya? Tadi Andre cuma kemakan emosi aja, ma. Dan bahkan sekarang dia malah lari sama laki-laki lain, ma. Andre benci sama Aska, ma. Syukurlah, akhirnya Andre sadar juga. Andre akan menceraikan Aska, ma. Ma, tolong suruh Sara kesini, ya, ma. Kamu enggak salah? Enggak, ma. Terus, ngapain kamu suruh Sara kesini? Buat apa? Ma, setelah Andre menceraikan Aska, Andre akan langsung menikahi Sara, ma. Aska! Ayo buruan, dong! Aska! Aska! Ada apa, mas? Kamu apa-apaan sih? Kok belum selesai juga? Aku baru mau sholat. Enggak apa-apaan lagi sholat-sholat kemana? Astaga, Allah. Ini kan dari kemarin aku suruh kamu lepas jilbab! Mas, aku enggak mau. Sampai kapanpun, mas, aku tidak akan pernah mau melepas jilbab ini. Kamu nantang aku. Kamu dengar. Kalau kamu enggak mau lepas ini jilbab, larah aku bunuh! iya, Pak. Iya, saya akan segera jalan ke TKP, Pak. Iya, semoga semuanya perjalanan lancar, Pak. Iya, Pak. Mas, aku sudah siap. Mas, aku pergi dulu ya. Iya. Ya, tante aku juga ya. Selamat bersenang-senang. Hati-hati ya. Akhirnya, aku bisa mendapatkan cowok ganteng dan kayak ini. Yuk! Iya. Udah, maaf. Daaah. Selamat malam, Bos! Aska, apa kabar kamu? Ronald? Kamu ngapain temuin aku sama dia? Aska, kamu itu udah aku beli. Jadi, untuk sementara kamu menjadi istri aku. Selama tiga bulan. Ya? Kita kawin kontra. Enggak! Aku enggak mau. Aska, sekarang kamu ikut sama Bos Ronald. Ayo ikut aku, yuk. Enggak ada yang boleh bawa istri gue. Nah, Aska ini istri gue! Gue enggak nyangka, Nal. Kita tuh sahabatan, Nal. Lu... Lu main di belakang gue, Nal. Hah? Lu masih pingin sama Aska? Gawat. Gue curiga. Jangan-jangan. Jangan dikabung! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Saudara Sarah, ikut saya! Jangan bergerak! 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 Aduh, Aduh, kok kemalaku sakit lagi ya? Aduh, 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 kemalaku, Aduh, Aduh. Sayang, dengan berakhirnya kejadian ini, semoga tidak ada yang menghalangi lagi. Oke ya, Mas. Kemudian ya. Astagfirullahaladzim! Mama! Ya Allah! Mama! Astagfirullahaladzim! Ma! 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 Mas, sepertinya masih kurang suka sama kamu. Gak apa-apa, Mas. Aku ikhlas. Biar bagaimanapun juga, aku pasti akan mengurus Mama. Kamu sungguh-sungguh istri yang sangat dirindukan surga, Asuka. Mas, biar bagaimanapun, Mama juga orang tua aku. Jadi, apapun yang Mama lakukan, aku pasti akan memaafkan Mama. Itu Asuka ya? Ya, beda banget ya. Muslimah banget sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton